Intro Hai semuanya, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau shopee haul lagi perlengkapan dapur Ini udah part yang ke-21 Nah langsung aja nih ke produk yang pertama Disini aku ada kotak telur Ini kotak telurnya tuh kayak gini warna grey Jadi di bagian sini ada clipnya Ini bahan plastiknya standar Jadi dia gak terlalu tipis juga gak terlalu tebel Kalau kayak digerakin gini tuh masih bisa yang gerak-gerak gitu Bisa mau sampai 18 butir telur Jadi kalau aku memang biasanya taruh telur itu di suhu ruang Tapi kalau misalkan kadang telurnya lama belum habis Aku pasti pindahin ke kulkas Nah ini aku pakai untuk simpen telur di kulkas Karena dia ininya gak terlalu besar Jadi untuk di kulkas masih oke Terus juga ada clipnya gini Jadi lumayan ketutup rapat ya Ini lumayan oke sih bahannya Next yang berikutnya ini aku ada coba beli cutter Jadi ini tuh cutter untuk plastik wrap Kayak gini Ini dari merek Angola Ini size-nya cukup panjang ya Jadi cukup muat untuk plastik wrap Bahan plastiknya tuh kayak bahan plastik ABS Terus di bawahnya sini ada kayak karetnya gitu Jadi kayak suction-nya Supaya bisa kita tempelin di meja Cuma karena ini lagi di playmat Jadi aku gak bisa contohin Karena gak bakal nempel Nah bagian dalamnya tuh kayak gini Ini buat kita taruh Plastik wrapnya Kayak gini Nah ini memang aku lagi butuh banget cutter kayak gini Untuk plastik wrap Karena kalau gak tuh biasa Kayak susah gitu guntingnya Karena ininya suka gak rata gitu ya Jadi ini sekalian aja aku contohin Cara pakenya Jadi ini pasangnya cukup gampang Tinggal dipasang aja ininya Ini kebetulan pas ya Sama plastik wrap yang aku punya Terus setelah itu Nah jadi disininya tuh ada cetekannya gini Jadi simple gini aja Cara pasangnya gampang Nah terus ini tinggal ditarik aja Keluar Jadi di bagian sini tuh kayak ada magnetnya ya Jadi dia langsung aku ketutup gitu Nah ini Untuk bagian bawahnya Jadi ngadepnya tuh kayak gini Jadi ketika kita mau pake Tinggal ditarik aja Kayak kira-kira aja Mau seberapa Butuhnya berapa Udah kayak gini Terus ini tinggal dipotong ini Tuh Jadi dia langsung auto Kepotong gitu Oke banget ya Jadi langsung Praktis gitu Gak perlu takut hasil potongannya tuh Kayak miring Atau kan takut dia sobek Kadang tuh kayak masih nempel Sebelah yang satunya udah ketarik Kalo pakenya tuh gak bakal Oke sih Next yang berikutnya Ini aku ada nemu kotak spaghetti lagi Jadi sebelumnya aku udah pernah punya Kotak yang kayak gini Tapi gak full putih ya Nah ini nemu yang Bener-bener full putih Jadi aku pake kotak kayak gini Untuk simpen spaghetti Karena dia size-nya kayak pas gitu Terus bentuknya bener-bener oke Kali ini yang aku beli ini Full putih Kalau dia bahan tutupnya Kayak gini Lumayan oke ya Jadi yang kayak plastik lentur gitu Ini juga udah ada tulisannya Kitchenware Ini plastiknya Lumayan kokoh Bisa nih Bisa memuat beberapa bungkus spaghetti ya Karena aku cocok pake kotak yang kayak gini Jadinya aku repurchase Tapi ini yang full warna putih Dia kayak transparan gitu sih Bagus sih ini bahannya Next yang berikutnya Ini ada sealer Jadi ini aku Liat di Shopee Ada jual Sealer dengan yang Sebenernya harganya cukup pricey ya Untuk hitungan sealer Kalo di video aku yang sebelum-sebelumnya Aku pernah beli sealer Tapi harganya sangat-sangat terjangkau Nah kalo ini sealernya Agak pricey Jadi packagingnya kayak gini Ini udah dapet sama Kabelnya buat ngecas Terus ada kayak plastiknya gini Ini kayak buat contoh gitu Kayak buat sealer bagnya Terus bagian dalemnya Nah unitnya tuh ini Ini sebenernya ada beberapa pilihan warna Tapi ini aku pilihnya warna putih Jadi dia kayaknya ada warna pink juga Nah ini size-nya untuk sealer Lumayan besar ya Jadi untuk sealer yang sebelum-sebelumnya Pernah aku beli Dia gak segede kayak gini Nah ini ada magnetnya Jadi bisa kita tempelnya di kulkas Nah sealernya ini tuh punya dua fungsi Jadi dia cuma bukan buat sealer aja Tapi bisa buat motong juga Terus ini udah dapet sama buku manualnya juga Nih Jadi udah dijelasi Jadi dia sistemnya pake cas Ini udah aku cas Jadi tinggal nyalain kayak gini Tuh disininya ada lampunya Nah di bagian bawah yang sini Kita tuh bisa pilih Mau pake pilihan yang sealer Atau mau bagian yang cutternya Jadi ini tinggal diputer aja Kayak gini simpel banget ya cara pakenya Dia juga banyak pilihan warna Ini aku coba contohin Contohin di plastik ini Kita coba bagian cutternya dulu Jadi cara pakenya gampang Tinggal diteken ini aja Terus tinggal ditarik Nah tuh Bagus ya Ini langsung ketarik itu Langsung kepotong rapi Sekarang kita mau coba model sealingnya Jadi ini plastiknya masih kebuka Nah untuk model sealingnya Di bagian sini lampunya ini Dia tuh ada maksudnya Jadi kalau ini Yang paling bawah itu Untuk plastik yang agak tipis Terus yang kedua Untuk plastiknya agak tebal Sama yang ketiga juga yang Untuk plastik yang agak tebal Nah karena ini plastiknya Gak terlalu tebal Jadi kita coba yang model yang pertama ya Nah ini Dia udah kesegel ya Tuh Bener-bener gak kebuka Jadi keliatan ya Cuman ini aku masih kurang rapi Ini aku mau tes lagi Di bagian sininya Jadi ini aku mau coba tes lagi Tuh Bener ya Dia langsung Ke segel gitu Cuman kita gak boleh terlalu lama Karena dia jadi bolong Ini kayak yang bagian atas ini Aku tadi kayak tau lama gitu Jadinya dia jadi bolong Jadi memang bisa berfungsi dengan baik ya Terus juga Dia ada tiga model Jadi kalau kita ini Plastiknya agak tebal Juga masih tetep bisa ke segel Praktis banget Tinggal di cas juga Ini ada magnetnya Tinggal kita tempelin di Kulkas Ini oke banget sih Menurut aku Worth to buy Meskipun harganya agak pricey Tapi maksudnya tuh Bener-bener berfungsi dengan baik Berikutnya Ini aku ada Nemu botol Ini tuh botol bumbu Dia ada beberapa model Bisa untuk simpen Bumbu-bumbuan Atau untuk minyak Nah ini Sebelumnya aku udah pernah review juga Yang kayak gini modelnya Tapi Warna hitam Terus bentuknya Ini tuh bulat Kalau ini nemunya yang bentuknya square Terus Warna putih Nah yang aku beli ini Yang bentuknya sendok Disininya kayak ada karetnya gini Jadi kalau ditutup juga Lumayan rapet ya Tuh Jadi ada karetnya Terus di bagian sini ada kayak Buat kita ngeratain gitu Kalau ngadu bumbu Ini bahan kaca Kalau ininya bahan plastik Plastiknya lumayan oke Tuh Ini look tebel ya Ini juga udah dapet kayak labelnya gitu Tapi ini dalam bahasa Mandarin sih Ini dia ada yang untuk Untuk minyak gitu Jadi modanya kayak kuas Cuman nih aku belinya yang bentuk bumbu Ini bisa untuk sampai 250 ml ya Next yang berikutnya Ini nemu sikat Jadi ini tuh sikat botol Ini sikat botolnya Lucu dia kayak ada dua sisi gini Warnanya cakep sih Warna putih Mixed grey Ini Sikatnya kayak sikat halus ini ya Jadi bukan yang kayak kasar Atau keras gitu Ini tuh kayak halus Terus uniknya dia di bagian sini Bagangnya sini Ada sikat lagi tuh Jadi kayak buat sikat dot gitu Atau buat sedotan Tapi ini kalau di Tapi kalau di saladnya sih Ini lebih kayak untuk Sikat botol Susu ya Jadi kayak bagian sini Untuk dotnya Ini untuk botolnya Lucu banget Jadi bisa Kalau lagi gak dipake Bisa kayak cuman kayak gini aja Ininya ada silikonnya Jadi kayak karet gitu Jadi kalau dipegang juga mantep Nggak yang licin Next yang berikutnya Ini aku nemu tudung saji Tapi ini bentuknya Tapi ini size-nya yang kecil Jadi kayak buat untuk satu piring Bentuknya bulat Terus ini bahan plastik Kayak plastik biasa sih Dia modanya tuh plastik yang lentur gitu Jadi bisa dipenyok-penyokin gini Nih Cuman pas nyampe-nya tuh Dia kayak rada bentuknya Agak berubah gitu Tapi untuk kualitasnya lumayan oke Tuh buat tutup-tutup gini Warnanya kayak warna cream gini Lucu sih Next yang berikutnya Kali ini aku beli lapi ring Jadi memang aku sengaja beli Untuk pake ngelapi ring Nah ini dia jualnya langsung Satu set gitu Isi tiga Warnanya cakep banget Warna putih Mix warna grey gini Dia tuh kayak ada teksturnya gini Terus cukup tebal Kualitasnya sih keliatannya oke ya Bahan kainnya Ini jahitannya juga rapi Gedenya juga pas Jadi gak terlalu kecil Juga gak terlalu besar Sama di bagian sininya Ada gantungannya gini Bagus sih Aku suka sama kain lap ini Bahannya oke Next masuk ke produk yang berikutnya Ini aku ada beli botol minyak Jadi ini tuh botol untuk Botol untuk minyak di dapur Tapi modelannya tuh kayak model spray gini Ini harganya 25 ribu Menurut aku sangat worth it Karena ini bahan kaca ya Kacanya juga tebal Terus di bagian sininya Dia full plastik Cuman kalau bagian sininya Dia keliatannya agak rentan pecah Kalau misalkan jatuh ya Kalau untuk botolnya ini sih lumayan tebal Nah modelnya tuh kayak gini Ini ada tulisannya One two cups Terus dia model spray gini Tuh bagian dalamnya Jadi bisa isi lumayan banyak ya Jadi aku memang sengaja Beli ini Buat misalkan Kalau lagi mau Pakai air fryer Terus gak mau pakai Terus mau ada minyak sedikit Aku bisa pakai ini Buat semprotin Atau kalau kalian mau masak Biar gak ketua minyak Bayangkan Kalian bisa pakai Sprayer kayak gini Ini contoh Aku isiin air Aku mau tunjukin ke kalian Spraynya itu Seberapa Karena katanya tuh Ini dia kayak ngeluarnya Kayak banyak gitu Kayak melebar gitu Kita coba ya Tuh keliatan gak ya Aku mesti ngambil Yang Nah ini aku contohin disini ya Tuh Keliatan ya Kalau dia keluarnya Kayak banyak gitu Melebar Jadi spraynya itu Bukan yang kayak lurus gitu Jadi dia bener-bener melebar Terus kayak nano gitu Tuh Jadi kayak misty spray gitu Jadi oke sih Buat kita pakai Untung di minyak Jadi langsung semua Telefonnya tuh Kenal Yang berikutnya Disini aku ada beli Storage terbaguna Jadi ini sebenarnya Lebih ke Storage yang lebih cocok Untuk dibawa sink Kayak dibawa Sing dapur gitu Nah modelnya tuh kayak gini Jadi kalau yang sebelumnya Pernah lihat Kitchen Tour aku Di video aku yang sebelumnya Itu aku dibawa sink Itu pakai Laci gitu Jadi kayak drawer Untuk sepatu Nah aku rencana Pengen ganti ke Storage kayak gini Karena Dibawa sinknya tuh Kayak cukup lembab gitu Jadi barang-barangku Yang di dalam lemari itu Jadi kayak lembab gitu Jadi aku rencana Mau pakai ini Biar dia terbuka gitu Nggak ketutup rapet Nah ini tuh Bahan plastik Bahan plastiknya tuh Kokoh dan tebel ya Oke banget Udah dapet saksinya Kayak gini Buat di kiri kanan Jadi tinggal dicantain aja Jadi nanti ini modelnya tuh Kayak di slide gitu Jadi setelah dipasang Kayak bisa di slide gitu Jadi kalau kita mau Ngambil barang Tinggal di tarik aja Kayak gini Tuh oke banget ya Ini size-nya juga lumayan gede Bisa taruh barang-barang Kayak untuk Barang-barang kebersihan Spons Kayak gitu Kain-kain lap juga bisa Bahannya bener-bener bagus ya Ini aku rekomenin banget Bahannya tebel dan kokoh sekali Terus ini juga kayak Mudah dipakailah Slidingnya tuh oke banget Saksinya yang kayak gini Kayak gini biasanya Lumayan awet ya Maksudnya lumayan tahan Bukan yang gampang copot gitu Terus yang terakhir ini ada Kayak vakum tray Jadi biaya buat simpen makanan Tapi langsung di vakum gitu Jadi modelnya tuh unik Di bagian sini ada klipnya Terus tinggal dibuka Jadi kalau kita mau simpen makanan Misalkan Atau daging-dagingan Ikan Daging sapi gitu Kalian tinggal taruh disini Ini piringnya tuh Dari bahan plastik ABS Nah terus ini tutupnya Dia lucunya di bagian sini tuh Kayak ada plastik wrapnya gitu loh Jadi nanti kalau kita simpen Itu langsung ketutup rapet Jadi kayak gini Dia bakal Ke vakum gitu makanannya Nah di bagian sini Ini ada kayak buat masukin Gantungin ini Tutupnya Kayak gini Terus disini tinggal di klip Jadi kalau kita simpen Daging-dagingan tuh Langsung ke vakum gitu Jadi tinggal langsung Masuk kulkas aja Pakai ini Bahannya sih Standart ya Nggak yang terlalu tebel Nggak yang terlalu tipis juga Tapi dia cukup kokoh Jadi segitu dulu ya Review aku kali ini Semoga Sering aku bermanfaat Semua link produknya Udah aku cantumin di description box Jangan lupa untuk subscribe Dan juga turn on notification See you on the next video Bye-bye